wajahmu cantik bagaikan beli kayaan itunya adalah kenapa lu tidak mau collab sama gua karena gua deket sama email apa bla 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 lu jadi kayak nge-gap gitu setuju gak bos? bukan maksudnya lu ini ada keberatan sih dengan status janda seseorang gitu iya dalam berhubungan dari cewek ini dari email ini yang lu liat tuh apa sih? di strongwomen coy strongwomen emang lu musuhan gak kan? enggak gak marah cuman kita kan menjaga baik-baik aja coba lu liat gua dong halo sobat semuanya ketemu lagi di vlog saya Abdul Yusman sekarang lagi sama Redar Manopo thank you sob sama sob akhirnya ketemu lagi ya akhirnya ketemu lu kemana aja? gua gak kemana-mana sob gua ada di rumah aja dan gak kemana-mana udah PPKM kok ini bisa di luar? tuh rumah gua tuh ya bener masih di situ tuh oh iya rumahnya disini ya jadi kita mencari udara seger ya iya iya sambil berjemur ya kan iya 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 tapi lu udah ini kan? udah apa? antigen gitu? udah kan kita udah sebelum ketemu tadi udah janjian udah antigen sip kita selu udah antigen gitu jadi kita gak perlu pakai masker pengen menghirup udara iya bener udara apa nih Kalimalang ya? kalau peking suka Pami malang androidan sawit androidan sawit ya beneran Sebelum wajahmu cantik bagaikan Dewi Kayangan bibirmu merah bagai delima meregab membangkitkan gairahku eh lu ngapain aja sekarang? lu ngapain-ngapain sob di rumah aja paling terus nge-vlog terus kemarin tuh gua ada persiapan layar lebar Harusnya gue tanggal 7 tuh berangkat kan, tapi karena PPKM Duduh Tanggal 2 tuh, ya tanggal 7 berangkat, terus ternyata PPKM itu tanggal 2 ya, aku berapa gitu PPKM kemarin ya, kita tanggal segitu kan Akhirnya, yaudah kita pending lagi, jadi semua mundur lagi jatuh oleh sop Oh memang lo ada schedule tadinya? Ada film Tapi lo masih shooting ga sih sebenernya? Masih Lo main di JWB ga, sop? JWB yang... Baru, yang baru Belum di calling atau... Wah, Ferry Perungkota... Pak Ferry! Hei! Ini gimana? Ini pemain utama? Ini kita ga... JWB 1 ga di calling? Belum di calling JWB 1 JWB 1 Disitualnya kan... Apa... Kita kan regular kan? Regular yang di awal kan? Terus? Kalo di yang keduanya masuk Apa... Maksudnya... Ga mungkin dong masuk kalo misalkan... Ini... Istilahnya... Ya... Gue kan sebagai Robert nih Iya Iya kan? Oh iya 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 Nanti Robert balik lagi dong Berarti ntar temen-temen gue... Pada ikut juga kan... Kayak si... Oh iya bener Itu semua Karena kan beda sequel, sop? Beda sequel... Kan lanjutannya ya? Lanjutannya gitu... Oh iya... Berarti ga mungkin dong kayak... Ya Arlyverus ga mungkin lah ya... Kayak Ines... Ya kan ceritanya udah ada... Ya dia kan ceritanya di awal udah... Gitu kan... Ya udah meninggal kan... Oh iya iya di awal udah meninggal... Oh jadi lu memang... Kebawa sama toko yang lama ya? Engga... Engga... Cuman kalo gue kan emang... Pas sebelum itu tamat... Gue cedera kaki tuh yang... Oh iya... Cedera kan... Terus akhirnya gue dibikin... Gerobat dulu... Gitu... Oh... Pas aja lu jadi ini ya... Apa ga bisa... Ga bisa main lagi di... Belum bisa main di JBB... Belum iya... Oh... Balik semua tuh... Oh bisa jadi... Untuk menoporak rating... Bisa jadi... Apapun bisa terjadi gitu... Amin... Amin... Semoga lah... Tapi lo sehat kan? Alhamdulillah sehat... Alhamdulillah yang penting sehat Sob... Hari gini kan... Aduh... Kemarin tuh gue sempet flu Sob... Ini ada sedikit 10% lah... Tapi... Gue udah takut tuh... Gue deg-degan aja kan... Gue langsung antigen... Apa... Terus juga... Apa segala macam... PCR... Alhamdulillah negatif... Ya ini emang cuma flu biasa... Terus akhirnya... Gue genjot vitamin... Apa segala macam... Yang penting tidur cukup... Alhamdulillah... Sehat lagi... Ya itu sih... Yang paling penting ya... Hari gini ya... Nah Sob kan banyaknya nanya nih... Kenapa Sob ke kita baru... Collab gitu loh... Dua tahun loh... Dari... Pertama kita loh... Lu jawab deh... Gue capek... Kenapa kita gak pernah collab gitu loh... Gini... Satu... Kita udah sering... Gini... Gue bilang waktu itu gue mau ke rumah lo kan... Benar gak? Terus... Dia gue bisa... Dia gak bisa... Eh sebentar... Lo jangan bilang gue mau ke rumah lo dulu... Sebelumnya itu kan gue dulu... Ya berapa kali ngajakin lo... Iya... Lu malu skip itu... Tanya Tijun... Wah ini ke Abdul... Emang pas waktu... Dia berapa kali mau ke tempat gue... Guanya gak bisa... Gitu... Karena kan... Waktu itu... Ya shooting juga kan Sob... Shooting... Terus gue... Apa... Waktu itu udah sakit... Ini belum sih... Iya lo yang luka... Ya kan... Iya ini kaki gue... Terus kebetulan pada saat... Lo bisa... Gue aja lagi di luar kota... Ya itu... Berapa kali tuh kayak gitu... Terus gue aja bisa... Lo nya di Bandung terus... Ya bener... Pas gue lagi di Bandung... Pas gue lagi di Bandung... Nah cuman kan banyak yang bilang nih... Sama ke DM gue kemarin... Kak... Apa ini ada hubungannya sama email? Ini dia nih yang harus diklarifikasi nih... Jangan-jangan... Gara-gara... Renner deket sama email... Ke Afdal gak mau ngajak Renner... Halo... Collab... Kok gue... Lo gimana coba... Ayo... Sob gini Sob gini Sob... Kalau gue ya... Sebentar gini loh... Ini gue cerita... Kalau gue melihat lo... Sama email... Itu ya... Itu gue gak kaget... Karena gue tau... Kalian dulu pernah deket... Bukan maksudnya pernah deket... Karena lo kan... Memang... Dulu waktu di Genta Buana... Lo kan deket sama email... Sama Penty... Ya kan... Intinya adalah... Kenapa... Lo... Tidak mau collab sama gue... Bukan gak mau collab Sob... Bukan gak mau collab... Karena... Kondisinya... Kondisinya... Ya... Pas gue bisa... Dia gak bisa... Lo berapa kali kan... Pas kita udah janjian... Lo syuting di luar kan... Berkali-kali... Berkali-kali... Gue juga begitu kan... Ya lo begitu... Berapa kali gue ngajakin lo... Ada aja... Yang gue sakit lah... Iya lo sakit... Namu waktunya memang... Memang... Pasnya baru sekarang... Gitu... Berarti bukan gara-gara email... Lo gak mau collab sama gue ya... Ya lah... Tuh... Apa hubungannya anjir... Tuh... Jelas ya... Bukan gara-gara email ya... Gak ada... Gak ada gara-gara email... Gak ada itu... Itu buat-buatan netizen aja... Iya... Netizen itu kadang... Suka berasumsi sendiri Sob... Gitu... Tau ya... Berkali-kali... Terus sering banget ngajak collab si... Iya... Memang gue tunjukin chatnya apa nih... Memang... Memang... Memang email lagi sakit kan... Betul... Ya kan... Dan juga sempet jenguk dia juga kan... Berantuk... Berarti memang bukan... Karena... Email... Nah ini juga... Terlihat kayaknya gue tuh... Tidak suka dengan hubungan Renner dan email... Enggak... Nah itu... Lo suka gak sebenernya? Suka apa nih? Maksudnya... Ada... Maksudnya... Wah... Karena gue deket sama email apa blablabla... Lo jadi kayak nge-gap gitu... Setuju gak bos? Bukan... Maksudnya... Ah... Ini jadi pepanan yang gue dah nih... Bukan... Lo jadi nge-gap gak gitu sama gue... Ah... Gue gak mau sama Renner... Karena kan orang tau pasangan legend tuh lo... Afdal dan email... Bener gak? Ya... Terus? Ya kan... Kalau gue kan dulunya gue sama Pepeng nih... Ya... Gitu... Walaupun gue sama email juga sering... Tapi... Gak sesering sama lu kan... Gitu kan... Oke... Atas dasar apa... Gue tidak setuju dengan lu... Gitu loh... Karena itu jadi yang banyak-banyak... Gue juga banyak... Terus apa... Komen-komen gak jelas gitu kan... Di itu gue gitu... Kalau gue melihat... Biar dijawab sekalian disini... Oke... Kalau gue ngelihat lu sama email tuh... Deket apa segala macem... Ya gue gak heran ya sob ya... Karena kan memang dari dulu... Lu memang deket sama email... Kalian tuh punya... Apa... Punya... Punya story sendiri gitu loh... Iya... Kayak... I love ada film lu tuh... Ya kan... Lu punya story sendiri sama email... Sama panty juga seperti itu... Lu punya ini... Dan gue juga kan memang... Lawan main... Gitu kan... Cuman kan kadang mungkin... Ya... Berapa orang mengira ya... Inilah apa segala macem... Ada... Mereka udah masuk dalam peristiwa kita... Nah... Nah... Itu dia... Wah... Ini pasangannya harus abdal nih... Wah... Ini pasangannya harus si... Renal nih... Iya... Cuman... Cuman gini-gini sob... Kadang-kadang gue gini loh... Nanti Ahmel muncul nih... Nanti Renmel... Muncul ribut... Aduh... Ini loh... Jangan lah... Gak usah lah... Gitu loh... Sama-sama dukung aja... Gitu loh... Jadi intinya... Kalo... Kalo gue sih ngeliat lu sama email... Ya... Gak kaget gitu loh... Yaudah... Sok aja... Mangga gitu loh... Tau kan buat kebaikan kalian berdua... Mangga gimana maksudnya... Mangga... 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 Yang penting email bahagia... Yang penting email seneng... Sekarang curhat kan juga... Bisa ke lo... Ada temennya... Segala macem... Karena memang kan dia mungkin... Butuh sosok... Laki-laki kali ya... Kalo cewek kan dia... Banyak temen-temen ceweknya... Mungkin butuh sosok laki-laki lah... Ya kan... Kan... Dia juga suka curhat sama lo juga kan... Ya kan dulu suka curhat sama gue... Sebelum nikah juga sob... Kalo udah nikah kan udah beda cerita... Nanti jadinya... Bahaya... Maham... Tapi memang kan dulu kan... Memang kan lu deket sama juga... Sama sepenty... Iya betul... Sama Alenta... Yang gue gak tau lo bikinan sama Alenta ya... Apa? Lo gosip aja lo... Kalo gue gak gimana... Iya ping ya... Iya... Gue gak tau sih... Cuka bikin-bikin deh kagak... Apaan sih lo... Lo gosip aja lo... Padahal Alenta tuh... Dari vlognya Erin... Vlognya Erin... Dia bilang katanya... Emang lo ini... Emang... Oh... Anjir kok gue gak tau ya... Engga... Gimana... Tolong ke notification... Gue deket sama Alenta... Iya... Karena gue sahabatan sama dia... Lo mah semuanya sahabatan... Top... Ya iya... Emang kenapa sih... Emang salah kalo gue sahabatan... Lanjut... Lanjut... Iya... Gue sahabatan sama dia... Gitu... Dan kebetulan kan... Apa ya... Mungkin... Dari... Semua-semua ini... Kayak si Ale kan... Dia... Jalan deket sama... Siapa kan... Di... Lokasi juga kan... Nah kebetulan mungkin... Dia bisa matchnya sama gue... Ali... Gue pede aja... Gitu kan... Iya... Memang kan dia sama emaknya mulu kan... Betul... Gue juga... Kebetulan... Sama bokapnya kan... Sering ngobrol juga... Kalo di lokasi gitu kan... Lagi partir kan... Biasanya kan... Suka sendiri-sendiri tuh... Nah kebetulan bokapnya sama gue... Nyambung sob... Oh humble... Suka... Iya... Gue bilang... Loh... Dia sampe bilang gini... Nar... Lo kok bisa... Ngobrol sih sama bokap gue... Gini-gini... Gitu... Iya... Kok bisa ngobrol... Tawa-ketawa sama lo gitu kan... Terus lihat... Iya iyalah... Kalo gue kan unik... Gue bilang gitu... Gila... Maksud lo... Tuh... Yang lain kan... Mobil ke lokasi... Kalo gue kan lo tau sendiri... Pespa ya... Nah... Pespa gue yang panjang itu... Kono-kono... Renner tuh... Renner tuh... Itu bokapnya... Langsung... Wih... Manteng juga ya... Apa... Pembukaan... Bicara itu dari situ... Wah ini lo... Pespa apa aneh... Dia nanya-nanya gitu-gitu... Akhirnya yaudah... Kita ketawa-ketawa lah... Oh dari situ lo deket ya... Iya... Terus akhirnya... Ngobrol-ngobrol... Si... Ale-nya juga sama gue... Nyambung gitu... Tapi kalo pacarnya enggak... Kalo deket iya... Temen curhat iya... Gitu... Gue curhat sama dia... Dia juga curhat sama gue... Gitu... Tadi gue balik lagi ke email ya... Email kan sakit nih ya... Lu ngeliat email sekarang tuh... Gimana sih sob? Maksudnya... Ngeliat dia tuh sekarang kondisinya gimana? Oh... Alhamdulillah sih... Semakin membaik... Kemarin kan sempet... Isoman ya... Sempet isoman kan... Positif juga gitu... Tapi... Alhamdulillah udah... Negatif... Gitu kan... Terus juga yang... Gue agak khawatir sih... Waktu itu... Pas tau dia... Positif itu... Karena kan sebelumnya kan... Tapi sempet operasi besar kan... Iya... Itu yang... Aduh... Gue... Kepikiran juga... Gue bilang gitu... Udah... Udah... Ya intinya... Gimana caranya... Kita sebagai... Apa... Sahabat-sahabat ini... Dekat untuk... Support terus... Sahabat! Sahabat bener... Emang kenapa sih... Hahaha... 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 Sudah gue tau aja... Hahaha... Hahaha... Gak... Gak... Ketau... Sahabat... Sahabat itu... Sopi kenalan ke orangtua... Hahaha... Gak... Itu gini... Gitu aja... Apa... Yang... Dia kerumah nyokap... Eh... Dia kerumah nyokap gue kan... Kan abis kumpul sama anak-anak tuh... Gitu-gitu kan... Nah pas mau pulang... Aku... Itu deh sekalian deh... Kepok rumah mama... Hah... Dia udah selewat kan deket... Ya udah silaturahmi... Ngobrol di situ... Gitu... Nyokap gue juga seneng... Gitu kan... Maksudnya... Ya... Seneng lah di... Kan nyokap gue juga... Seneng sama lu kan sopok... Oh iya waktu itu foto-foto ya... Iya 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 iya... Iya 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 iya... Mereka tuh ngefans banget sama Afdal... Eh tadi salam... Tadi gue berjalan pak kan... Oh iya iya iya... Cuman nampot nyokap ya... Mama... Ini Afdal mau dateng gitu... Oh iya udah... Salam ya buat Afdal lagi gitu... Kok ngangetin karung waktu itu... Oh iya... Iya iya... Waktu kaki lo patah kan... Iya iya itu... Gue ngangetin karung ke dalam rumah... Iya waktu vlog pertama... Nih... Nih... Nyokap gue suka banget sama dia ini... Asli... Dibanding anaknya... Ya suka sama dia... Terus... Akhirnya... Ya main ke rumah... Nyokap seneng gitu kan... Ya udah email nya juga... Ternyata nyambung sop... Nyambung... Apa... Orang Sunda kan... Ya kan sama sama Sunda kan... Yaudah mereka sesundaan tuh... Udah gue mah diimin aja gue dengerin gitu kan... girls talk, gitu tapi sob, gue mau nanya sama lo, jujur ya sob dari hati lo sendiri apa nih, gue gak jadi lo lo ada kebaratan sih dengan status janda seseorang gitu apa buat gue? iya, dalam berhubungan gak ada sih, kalo gue pribadi ya? gak ya, jadi status itu ya gak ada masalah sih, maksudnya gini kalo gue pribadi ya, maksudnya apapun di sekarang gak usah jauh jauh gitu deh kita kan udah punya suri teladan bener gak? Alhamdulillah wassalam ya paling bisa nih mapangin ini iya, 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 iya itu udah ada contohnya, kita kan yaudah, mau apalagi gitu sekarang kalo lo tanya gue keberatan apa engga beliau aja gak keberatan maksudnya gue mau sih keberatan sob iya sih, bener ya, berarti memang lo gak ada keberatan ya? gak ada keberatan sih kalo gue mau ya kan, sekarang damai jodoh sob, kalo emang jodoh mah ya gak ada yang tau sob emang jodoh gue si A ya udah si A si B ya si B gitu tapi apa sih yang lo liat dari dia gitu loh? maksudnya siapa nih? apa? dari siapa sih yang kita omongin sekarang gitu loh? dari cewek ini, dari email ini yang lo liat tuh apa sih? di strong woman coy strong woman parah yang gue liat dari dia tuh apa ya? kalo dia bilang strong woman tuh udah pasti karena dia apa ya? dia bilang tulang bumbu ya jelas tulang bumbunya bukan keluarga dia sendiri bahkan keluarga besar mungkin ya jadi emang itu yang gue belajar banyak dari dia sih jadi itu yang bikin gue jadi wah gila ini wonder woman lah wonder woman ya bener-bener wonder woman lah itu dia terus apa ya? dia tuh bisa gimana ya? gue susah berkata-kata ya sob jadi kayak dia bisa menempatkan situasi dan kondisi dirinya sendiri nih ya kan? di berbagai macam keadaan sob yang keadaannya itu wah lika-ligu banget cuy dia bisa itu smartnya dia gue suka gitu yang bikin anjir lo wonder woman men gitu eh lo wonder woman ga lo? asik mungkin kalo bisa gue bilang nih kalo gak kalo dia punya sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan cewek punya bener gak sih? betul kan? kan untuk menjadi strong moment tuh kan harus banyak pengalaman harus banyak hantam harus segala macam yang lo laluin bener gak? betul apalagi dengan tempaannya kan dulu kan dia juga suka curhat sama lo sama gue juga dan gue tau gimana dulu ceritanya dia ceritanya dia jadi ya ya kurang lebih lo udah sedikit banyak lo tau lah betul betul dulu perjuangannya dia seperti apa karena kesalahan ini kan ya kayak dia lebih berat lagi menghadapi ujiannya kan? oh itu yang bikin lo wow gitu ya sama dia iya kalo gue liat dia tuh ya itu yang gue ya wow menurut gue tuh wah gila luar biasa banget nih gila 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 kak sembuh ya Mel nanti kita klip lagi kita klip lagi harus 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 tuh nah ada lagi yang gue tanya nih apa tuh? sirin safira kenapa sirin? lu udah putus belum sama dia sebenernya? udah lama lah gue udah putus lama sama dia ha? udah lama gue putus sama dia tuh udah dari 2000 hmm 14 ya 14 atau 15 gitu lupa gue ya ntar itu 14 atau 15 gitu cuman emang pas setelah kita putus kalo gue kan apa putus bukan jadi musuh sob nah itu dia iiii kalo gue ya kayak lu dia sama ratu iyaa emang lu musuhan gak kan? engga engga malah cuma kita kan menjaga menjaga ini backback aja coba lu liat gue dong hahaha iyaa iyaa oke oke trainer lah trainer lah trainer tau lah dulu iyaa intinya kita ya kan kalo gue pribadi gue putus tuh gue bukan berarti gue mau jadi musuh sob hmm soalnya kan berapa kali gini sob kayak ah ini dia nih ini dia nih di vlog itu vlog waktu di ulang tahunnya si no eh ulang tahun penikahan novi yang eh yang ada lu sama sirin iyaa itu udah putus itu udah putus karena kan gue deket sama keluarganya cuy oh jadi lu sama nyokapnya tuh gue udah kayak dianggap anak bahkan nyokapnya sempet bilang waktu itu sama gue kayak ya reiner kalo dulu ya kalaupun memang reiner gak jodoh sama sirin apa blablabla tetep anggap nantes sebagai mama ya karena tante udah nganggep reiner tuh kayak anak sendiri gitu jadi pas gue dateng kesana karena si itu apa si rin sama keluarganya gitu udah disitu duluan gitu loh nah pas gue dateng kan gue gak kenal siapa-siapa ada maipi kan maipi lagi make up yang lain gak ada terus ada mereka ya gue duluan sama mereka ngobrol blablabla terus gue ngomong sama nyokapnya apa segala macem kan ngobrol-ngobrol disitu gue disitu masa gue tinggalin sob kalo lagi ngomong kan gue gak enak namanya sama orang tua ya kan gitu jadi temen temen aja bukan jadi musuh sob jadi walaupun putus bukan berarti jadi musuh ya yes kita kan kerja sama sob maksudnya kita kan kerja sama nih maksudnya kerja yang lu tiba-tiba bikin apa namanya nikah hantu bikin ge-gear kemaren iya aduh iya kan nah itu beraik video klip gue gitu jadi gue diminta untuk bikin video klip sama salah satu udah kayak adik gue sih iya bang gue ada video klip batak nih gini-gini gimana yaudah kita konsepin gini-gini gini gue bilang gini weh itu oke juga yaudah siapa mau ini gue minta ini sama ini gitu itu gue yang minta si rin sama jojo dan sengaja si rin sama gue tuh dibikin kayak gitu yaudah jadi kebakar nih ya iya iya kebakar wah kok jadi amanya bro ini video klip cuy gitu kan orang taunya wah keren beneran gitu kan kena prank gitu ya oke ini menarik dua sosok wanita yang menghiasi hidup lo tadi lo ini gue coba semuanya ini saya tidak membandingkan ya tidak membanding-bandingkan karena mau lihat dari sudut pandang kerener melihat sosok si email itu strong wongman apa semenakal lo melihat sosok si rin sendiri itu seperti apa? dia juga apa luar biasa sob luar biasa ya maksudnya dia bilang dia smart dia smart gitu kan terus juga dia juga pandai menempatkan diri situasi ya dan kondisi dirinya ketika kondisinya lagi A, B, C, D dia pindah lo bisa gitu terus juga apa ya ya mungkin karena itu jadi dia bisa deket mungkin apa deket sama si keluarga gue siapa gitu lo intinya apa sih istilahnya? humble ya? humble ya apa supel supel gitu gitu nah sob gue mau bahasinin sob kita kan dari dulu ada planning tuh pengen kolaborasi bertiga sama panty yes cuman kenapa lu susah banget diajak collab apa bulan dan bulan dan